dampak buruknya dari sesajin-sesajin yang ada di perempatan di pertigaan itu dari kalangan bangsa jin setan itu semakin ya semakin berkumpul karena wah ini makanan ini makanan, ternyata manusia bisa kubudai sehingga pada waktu-waktu tertentu, itu malah suatu saat muncul lagi, tambah muncul jin-jin lagi biasanya pada waktu kecelakaan di jalan ini biar arwahnya tidak gentayangan dikasih gembang, dikasih ini dikasih ini ternyata fakta di lapangan justru semakin ramai justru semakin ramai, biasa-bisa di tempat itu malah kadang-kadang sering terjadi penampakan-penampakan bahkan mencelakai orang yang lewat di situ dan cerita ini sudah bukan rahasia umum sudah bukan rahasia lagi jadi orang-orang banyak di tempat itu terkenal karena apa ya itu tadi malah diundang karena apa? pada waktu di itu dia berhasil untuk membuat apa kurafat tahayun seperti itu dia semakin semakin ramai banyak kasus seperti itu di jalan-jalan di perpertigaan di pohon-pohon yang dia enggak pangker seperti itu dan ini munculkan rasa takut nah pada waktu takut kepada salin Allah itu sudah masalah sudah ganggu akhidah kita sudah merusak akhidah kita atau akhid kita nah itu buahnya coba terutama maaf ya kalau apa hari malam apa hari Senin apa itu Jumat lagi atau kemis Kiliwon Suri sudah banyak di perempatan di putihkan itu kalau mau jujur bisa dicek kebenarnya yang melakukan maaf ya itu sudah kita yang muslim yang kadang-kadang maaf pada waktu ya waktu tertentu mumpul tertikir bersama dan sebagainya jadi mereka itu ya itu tadi tidak kafah ya di sisi lain mereka sholat beribadah tapi di sisi lain seperti itu ya seperti kasus seperti itu jadi seperti contoh pada waktu menyambilai ayam sapi kerbau mereka baca bismillah tetapi dagingnya dipersembahkan di laut untuk melarung untuk apa ya kalau itu non muslim lah baksa ya kita nggak ngurusin wilayah itu tapi kalau muslim nggak bisa itu anuha nggak bisa itu hasasi bukan hasasi tapi pada waktu orang itu sudah bersyadat orang terikat dengan syariah udah terikat artinya apa ya seharus saminah wato'na ya Allah aku mendengar ya Allah aku berusaha minta hati jadi seperti itu jadi dampannya besar sekali seperti itu jadi tempat itu malah terkesan angker seperti itu kalau di rumah nanti cenderung banyak penampakan itu penampakan banyak kasus anak kos-kosan juga seperti itu ya sering datang ke kita kok satu rumah kami yang kantor atau nggak aman nggak nyaman dan sebagainya ya karena sering diundang seperti itu lah orang setan nggak diundang saja sudah datang setan nggak diundang sudah datang apalagi diundang Masya Allah please ayo datang Masya Allah Allah Baik ini yang bagi saya menarik ini adalah ketika kita melewati jalan-jalan yang ada sajen itu ini sebenarnya ada pengaruhnya atau tidak dan seharusnya bagaimana sikap kita ketika melewati jalan-jalan pertigaan perempatan yang ada sajennya ini ya kita satu munculkan rasa takut kepada Allah jangan takut kepada yang lain tetapi kita tetap bertawud artinya Karena bisa jadi ini bukan bahasa nangkut saya kapan hari itu ada pasien dari Jakarta yang mahasiswa itu ternyata dia pernah pergi ya ke daerah Bali pada waktu itu ya kita kan sebagai muslim ya sudah tahu ya disanakan mayoritas beragama hindunya jadi ternyata disitu dia itu agak usil atau apa di tempat tertentu ternyata kena juga artinya apa kita harus bisa ngukur diri bukan berarti kita itu takut sama setan bukan ya kita itu siapa pada waktu kita ngeblank disitu ya kita bermaksudnya disitu boleh jadi kita kena gangguan dan itu fakta di lapangan ada kadang-kadang maaf ya sesajen-sesajen tertentu ya yang taruh siapa itu kadang-kadang diinjak-injak seperti itu kan disingkirkan perlu didakwai seperti itu tapi ternyata juga sken persen efek makanya kita harus berdoa ya berdoa bertahun kepada Allah walaupun kita tetap yakin bahwa kita yakin di tolong sama Allah dijaga Allah tapi kita tetap berdoa Rasulullah saja ngajari doa terus Rasulullah kalau keluar dari rumah Bismillah Rasulullah mengajari kita kalau dari tempat tertentu dari tempat tertentu yang tidak tidak nyaman kita diajari jadi seperti itu jadi kita jangan mentang-mentang seperti itu kemudian kita melakukan ya apa itu seperti itu kecuali orang-orang tertentu yang memang secara kepahitan kuat dan sebagainya ya itu walaupun masuk ke tempat-tempat seperti itu ya biasa-biasa atau justru maaf ya orang-orang yang juga jahat itu masuk-masuk ke situ wah itu kan tidak apa-apa bahasanya bahasanya sesama setan dilarang mengganggu asturullah karena pada waktu orang yang kena itu kenapa kan ada yang mau dicuri apa yang dicuri yaitu imannya seperti itu Wallahu Allah 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 Sub indo by broth3rmax